Definisi paling sederhana dari riba itu adalah Kullukor dinjarro manfaatan Itu definisi yang paling jenerik dari riba Artinya setiap pinjaman yang Membawa manfaat Jadi pinjaman itu Balik tapi ada Embel-embelnya Itu yang namanya riba Bagaimana tentang bunga bang Ini pembahasannya panjang Tapi intinya Ada dua pandangan Yang pertama Pandangan dari jumhur Jumhur itu artinya Sebagian besar Bahwa itu termasuk riba Bunga bang Ada Beberapa ulama Yang Mengatakan bahwa Bunga bang itu Bukan termasuk riba Untuk yang kedua ini Alasan yang paling utama adalah Karena Bunga bang itu adalah Satu bentuk Transaksi yang mustahdar Atau bentuk transaksi yang dulu tidak ada Dan baru ada sekarang Maka selama dia mustahdar Dulu tidak ada Sekarang baru ada Maka Sepanjang Tidak ada Unsur yang Mengkotikan bahwa dia haram Dia kembali kepada Kaedah asal Al-aslu fil asya' al-ibah Bahwa dalam urusan Transaksi kemanusiaan Antar manusia Perdagangan Jual-jual segala macam Itu Hukum dasarnya boleh Dia kembali ke situ Selama tidak ada yang betul-betul Mengkotikan bahwa Dia adalah haram Bagaimana sikap kita Kalau saya Ini saya ini ya Setelah lah kita Mungkin agak beda Yang pertama adalah Al-furu juminan khilat mustahab Yang paling bagus itu adalah Kita Ketika melihat ada perbedaan pendapat Pendapat yang satu ini Di Pegang Pegang Diakini oleh Sebagian Masalah Kemudian ada Satu-dua ulama yang beda Maka Mari kita keluar dari Yang diperselisihkan Artinya kita ambil Yang memang As-sawadul-azam Istilahnya Yang merupakan pandangan Mayoritas Rasa-rasanya Kalau kita Berjalan tengah malam Sendirian Dengan Berjalan tengah malam Dengan seratus orang Rasa-rasanya Lebih aman Kita jalan Bersama seratus orang Nah kira-kira Begitulah Kan katanya Akhirat itu Gelap Gelap Jadi matahari Satu jengkal Tapi matahari Akhirat itu Beda katanya Matahari Akhirat itu Ada satu sifat Matahari dunia Yang dicabut Yaitu Menerangi Panasnya tetap Tapi menerangnya Tidak Nah dalam situasi Yang panas Sejengkal Di atas ini Rasa-rasanya Kalau kita berjalan Bersama Ulama yang banyak Itu rasanya Ya Bisalah kita Rasa-rasanya Kalau kita sendirian Itu cuma ada satu teman Panasnya kayak apa Kemudian gelap Gulita Itu analog saja Yang sekedar gambar Jadi Saya tidak Hendak mengatakan Bahwa Bahwa Yang Memakan Bunga bangun Itu adalah Pasti adalah Ribah yang disebut Dalam Al-Quran Saya tidak Hendak mengatakan Itu Faktanya adalah Memang ada Perbedaan pendapat Di antara Yang mengatakan Bahwa Bunga bangun Itu bukan Ribah adalah Al-Imam Sayyid Muhammad Tontawi Beliau adalah Mufti Mesir Pada waktu Saya ada di sana Bahkan Beliau mengharap Yang isinya adalah Bahwa Mu'amalah bangun Itu Adalah halal Tidak termasuk Dari ribah yang diharamkan Cuma kalau saya pribadi Seperti tadi Akhirat itu gelap Kita ikut Sama kayak Urusan-urusan Ada orang yang Cari-cari Pendapat ulama Untuk membenarkan Bahwa Yang begini Sebenarnya Tidak Tidak apa-apa Atau Mengutakutik Sesuatu yang sudah Benar Sudah koti Dicari-cari Ngomongan Satu dua ulama Entah ulama itu Pada akhir hidupnya Dia mungkin Sudah kembali Dari pendapat itu Dan mengikuti pendapat ulama yang lain Sama juga Saya rasanya Kalau Nanti di akhirat Jalan sama orang itu Dibandingkan Saya jalan dengan Para ulama Aku rasanya Lebih enak Kita jalan sama ulama Ini agama juga Tidak kering